Seorang pria di Malang dibekuk polisi karena memproduksi uang palsu pecahan 100 ribu dan 50 ribu rupiah. Yang mengaku terinspirasi tayangan Youtube Kepolisian yang merilis pembuat uang palsu dengan kemiripan hampir 100 persen. Bulan Ramadan menjelang lebaran ini, masyarakat diimbau untuk berhati-hati dengan peredaran uang palsu. Kami Sore, Satreskrim Polsek Gubeng, Surabaya membekuk dua pelaku produsen dan pengedar uang palsu di wilayah Malang dan Surabaya. HS 20 tahun warga Jombang dan RP 33 tahun warga Malang, Jawa Timur memproduksi uang palsu pecahan 100 ribu serta 50 ribu rupiah. RP tersangka produsen uang palsu mengaku ide membuat uang palsu berawal dari unggahan Youtube saat polisi menangkap pelaku pembuat uang palsu. Tersangka HS yang semula mencoba membeli uang palsu dari RP sempat mengedarkannya ke warung kecil dan berhasil. Namun saat hendak kencan dengan pacarnya di sebuah hotel, pengelola hotel meminta deposit sebesar 100 ribu. Ketika dicek melalui sinar ultraviolet, uang dari HS diketahui, palsu dan pengelola hotel melaporkannya kepada polisi. Uang palsu yang sudah diproduksi yakni sebanyak 202.850.000 rupiah dengan pecahan 50 ribu dan 100. Uang palsu yang sudah dipotong-potong dan mencari orang untuk bisa menyalurkan. Akibat perbuatannya, kedua pengedar dan produsen uang palsu harus mendekam di Jeruji Mapol Sekgubeng, Surabaya dan di Jerat Pasal 245 Junto 244 KUHP tentang peredaran dan pembuatan uang palsu dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Muhammad Yanwar Komarudin, Surabaya, Jawa Timur